Intro Nongkrong sekarang memang sudah menjadi gaya hidup bagi remaja Apalagi buat generasi milenial dan generasi platinum Nongkrong juga bisa dilakukan dimana saja asal tempatnya nyaman bagi kamu Nongkrong sendiri merupakan kegiatan dimana orang-orang berkumpul hanya untuk sekedar ngobrol atau bahkan tidak melakukan apapun Tidak hanya komunitas-komunitas atau kelompok orang yang bisa nongkrong Kamu pergi ke KP untuk sekedar menghabiskan waktumu juga bisa disebut nongkrong Sementara istilah nongkrong banyak dikaitkan dengan hal-hal negatif Seperti hanya buang-buang waktu, bikin keributan tengah malam dan sebagainya Dulu nongkrong hanya dilakukan oleh bapak-bapak di warkok pinggir jalan Dimana mereka bisa ngopi sambil ngobrol dan merokok Tapi nongkrong yang kekinian yang dilakukan remaja sekarang memang sudah agak berbeda Gitarasi muda jaman now, nongkrongnya bisa dibilang sudah nongkrong yang berkelas Kenapa? Karena biasanya mereka memilih tempat seperti kafe yang unik dengan menu menarik plus menyediakan wifi Di kota Parepare, Sulawesi Selatan, tempat nongkrong seperti kafe dan resto yang mempunyai pemandangan menarik dan instagramable memang sedang menjamur Salah satunya adalah halagota kafe dan resto Memampatkan kultur masyarakat yang gemar menikmati waktu luang dengan nongkrong dan berfoto-foto Baik di tempat wisata maupun kafe dan resto, tempat ini selalu dipanati warga Baik teman-teman saya berada di tempat yang paling tinggi Di lagota yang ada mobil pinknya Cucili gak sembarang yang bisa naik sih sebenarnya Coba kita izin dulu supaya bisa naik ke sini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!